Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Rifan Kurniawan dan di video ini saya mau ngobrolin seputar gimana sih cara kita berinvestasi di saham-saham US. Nah kalau kamu ingin tahu selengkapnya, stay tune terus di video ini. Oke, jadi belakangan nih di social media saya banyak yang tanya gimana sih cara kalau misalkan kita ingin investasi di saham-saham US. Mungkin di video ini saya akan ceritakan ya mengenai gimana sih cara kita untuk bisa berinvestasi di saham US dan berapa sih kira-kira modal yang dibutuhkan supaya kita bisa mulai untuk investasi di saham-saham US. Karena kalau kita bicara saham-saham US itu kan kita juga bicara saham-saham perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Tesla, Bershare Hedway dan lain sebagainya. Nah mungkin kebayang nih, aduh kayaknya satu lembarnya aja udah mahal banget. Bisa nggak ya kalau misalkan nih dana saya masih terbatas bisa investasi di saham-saham tersebut. Nah di video ini saya akan mulai terlebih dahulu dengan penjelasan sebenarnya apa sih pro and cons untuk kita berinvestasi di saham Indo maupun saham US. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berinvestasi di saham Indo itu ada beberapa pronya. Yang pertama adalah valuasinya masih cukup terdiskon. Market cap to GDP ratio dari IHSG itu masih relatif murah. Dan kalau kita bicara valuasi persahamnya juga masih cukup banyak saham-saham yang terdiskon. Nah tapi memang ada keterbatasan kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham-saham Indonesia. Yang pertama adalah memang kalau dari sisi pilihan emitennya masih relatif terbatas. Dan kemudian yang kedua adalah memang bisa dikatakan bahwa likuiditas dari beberapa saham itu memang tergolong kurang liquid. Dan yang ketiga adalah kalau kita bicara mengenai tech stock atau misalkan saham-saham yang worldwide ya mungkin pilihannya nggak banyak. Jadi memang itu beberapa keterbatasan kalau misalkan kita ingin berinvestasi di saham-saham Indonesia. Nah di sisi lain di saham-saham US memang salah satu pro ketika kita ingin berinvestasi di saham US adalah pilihan emitennya itu jauh lebih banyak. Ada lebih dari 3.000 perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Dan dari sisi likuiditas juga lebih tinggi. Karena market cap dari perusahaan-perusahaan di US juga rata-rata jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Bursa sahamnya juga jauh lebih mature dibandingkan dengan kita yang juga masih growing. Dan kalau kita ingin mencari saham-saham tech company atau yang wonderful company yang memang bisnisnya itu worldwide ya pilihannya juga jauh lebih banyak. Nah tapi memang sebaliknya ada cons kalau misalkan kita mau berinvestasi di saham US. Yaitu valuasinya yang saat ini memang sudah cenderung mahal. Jadi risikonya juga sebenarnya lebih tinggi. Nah disini saya coba tampilkan data pergakan indeks baik IHSG maupun S&P 500. Datanya saya tarik nih dari 1 Januari 2000 sampai dengan per video ini dibuat 15 April 2021. Ya jadi kurang lebih sekitar 20 tahun 4 bulan. Nah kalau kita hitung dengan rata-rata CAGR ya disini akan terlihat perbandingannya bahwa kalau kita berinvestasi di bursa saham Indonesia rata-rata indeks harga saham gabungan memberikan return kurang lebih di kisaran sekitar 12,5%. Nah disisi lain S&P 500 rata-rata returnnya per tahun itu adalah di sekitar 5,8% per tahun. Disini terlihat karena valuasi saham US yang memang lebih mahal secara return indeksnya itu memang lebih rendah dibandingkan dengan IHSG. Nah kalau kita bicara mengenai perbedaan pasar saham di Indonesia maupun di US ini juga saya coba tampilkan beberapa perbedaannya ya supaya jadi bayangan buat teman-teman juga. Jadi kalau misalkan di Indonesia ya trading hournya mungkin lebih cocok dengan keseharian kita. Misalkan buka jam 9 pagi ya kemudian sampai jam 3 sore ya saat ini. Nah kalau di US ya trading hournya itu biasanya kalau di kita itu malam ya dari jam 9 malam sampai jam 3 subuh. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau trading ya mungkin harus spend waktu lebih ya di malam hari. Nah selain itu bicara mengenai aturan ARA dan ARB kalau di Indonesia saat ini lagi diperketat ya. Sejak tahun 2020 lalu di mana batas ARB itu dibatasi di 7% maksimal ya sementara auto reject atasnya itu di sekitar 20-35% tergantung fraksi per lembar sahamnya. Nah sementara kalau di US tidak ada batasan auto reject atas ataupun auto reject bawah. Nah kemudian perbedaan ketiga adalah kalau kita bicara mengenai peruk derivatif ya kalau di Indonesia juga masih relatif sedikit. Sementara kalau di bursa saham US lebih banyak dan jumlah sahamnya kalau di Indonesia tadi sudah disebutkan itu di 700-an saham. Sementara kalau di US itu kurang lebih ada lebih dari 3.000 saham. Nah pertanyaannya mana nih yang lebih bagus? Apakah lebih baik investasi di saham Indo atau di saham US? Kenapa nggak keduanya? Karena kalau misalkan nih dengan kita berinvestasi di saham Indo dan saham US sebenarnya secara tidak langsung kita juga melakukan diversifikasi ya dari aset yang kita miliki. Dan kalau misalkan salah satu indeks sedang tumbuh pesat kita juga nggak ketinggalan kereta karena ada momentumnya di mana saham Indo lebih tinggi kenaikannya. Tapi ada juga di periode lainnya saham US yang lebih tinggi kenaikannya. Dan kalau menurut saya pribadi ketika kita berinvestasi di saham-saham Indonesia ya kita bisa mendapatkan valuasi saham-saham yang lebih terdiskon. Ya sementara kalau misalkan kita berinvestasi di saham-saham US kita bisa mendapatkan kepemilikan saham di worldwide company yang bisa memberikan potensi growth dari kinerja perusahaannya yang lebih tinggi. Berbicara mengenai gimana sih cara kita membeli saham di US sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa mendaftar melalui broker-broker di luar negeri. Ya cuma sayangnya cara ini mungkin nggak bisa diikuti oleh sebagian orang karena ada beberapa broker yang mensyaratkan deposit awal minimumnya itu cukup besar. Ya ada yang mensyaratkan hingga 25.000 dolar atau mungkin setara 350 juta rupiah saat ini. Nah cara yang kedua adalah kita bisa membeli yang namanya CFD atau contract for difference. Nah CFD ini sendiri sebenarnya kita nggak bisa beli sahamnya secara langsung ya tapi kita beli adalah kontraknya. Ya jadi nggak terasa seperti kita membeli saham secara langsung dan secara regulasi ini juga belum terlalu diatur oleh pemerintah. Dan ketiga kita bisa membeli reksadana untuk portfolio luar negeri. Cuma balik lagi ketika kita membeli reksadana ya di dalam reksadana itu kan isinya memang ada beberapa saham luar negeri. Cuman sayangnya ya mungkin itu tidak sesuai dengan pilihan kita. Jadi kalau misalkan saya maunya saham A ya itu nggak bisa karena di reksadana itu sudah diramu ya beberapa saham jadi satu. Oke kalau kayak gitu gimana dong? Kalau misalkan nih dana saya masih terbatas terus saya nggak mau beli kontrak. Saya mau belinya saham satuannya secara langsung nih. Nah ini juga saya pakai yaitu kalau saya, saya menggunakan aplikasi yang namanya adalah GoTrade. Nah ini adalah beberapa tampilan dari GoTrade ya. Kalau menurut saya ini salah satu solusi. Dimana nih kalau misalkan dana teman-teman masih terbatas tapi tetap ingin berinvestasi untuk membeli saham-saham US. Nah apa aja sih keunggulan dari GoTrade ini? Nah ini adalah beberapa experience yang saya mungkin bisa share ke teman-teman semua selama beberapa waktu ini saya menggunakan GoTrade. Nah yang pertama adalah tidak ada minimum deposit. Jadi tidak seperti tadi ada beberapa misalkan bakor yang menceratkan deposit awalnya adalah 25.000 USD. Ya di GoTrade itu tidak ada minimum deposit. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau mulai let's say misalkan dari 10 dolar pun ya di berarti sekitar 140.000, 150.000 itu juga sudah bisa. Nah yang kedua ini juga cocok banget nih buat investor yang baru mulai. Karena ketika kalian misalkan baru mulai proses sign up itu udah mendapatkan bonus 4 dolar saat sign up-nya nanti. Ya jadi ketika misalkan teman-teman diminta untuk memasukkan biodata, kemudian proses verifikasi, nanti akan ada beberapa bonus-bonus yang kalau diakumulasikan itu mencapai sekitar 4 dolar. Ya lumayan, baru buka akun udah dapet 4 dolar duluan di depan. Untuk app-nya sendiri, kalau menurut saya ini user friendly banget. Jadi buat yang memang masih pemula pun gampang banget ya experience-nya ketika misalkan kita mau mulai dari proses sign up, ya kemudian sampai dengan proses depositnya, kemudian sampai dengan proses kita membeli sahamnya itu gampang banget dan nggak akan kebingungan. Jadi experience saya ketika pertama kali juga menggunakan apps ini, ya itu sama sekali nggak ada kendala. Nah yang keempat ini adalah salah satu keunggulannya go trade juga, yaitu bisa membeli fractional shares. Apa itu fractional shares? Jadi kalau misalkan di saham Indo kan kalian bisa beli saham itu minimal 1 lot, 1 lot itu setara dengan 100 lembar. Karena banyak saham-saham di US yang secara harga perlembar sahamnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, maka tentu akan membuat mungkin sebagian investor kesulitan kalau mau berinvestasi. Saya ambil contoh misalkan saham Google, saat ini mungkin itu setara kurang lebih sekitar 32-33 juta rupiah perlembar sahamnya. Nah tentu kalau misalkan nih, dana kita masih di bawah itu kan kita nggak bisa beli nih saham Google, tapi kita mau investasi di saham Google. Nah dengan go trade ini memungkinkan kita beli fractional shares. Jadi kalau misalkan nih, saya baru punya dana, let's say misalkan 3 juta rupiah untuk membeli saham Google, ya kita bisa beli 0,1 lembar saham Google. Kemudian go trade sendiri juga saat ini udah ada di 150 negara, dan juga salah satu keunggulan lainnya adalah tidak ada transaction fee. Nah ini yang juga tentunya jadi benefit buat kita kalau misalkan menggunakan go trade ini karena tidak dikenakan transaction fee. Nah gimana nih dengan keamanannya? Nah jadi memang go trade ini belum diregulasi oleh OJK, tapi ketika kita berinvestasi menggunakan aplikasi go trade ini, dana kita sudah diprotek oleh SIPC. Jadi SIPC itu adalah Securities Investor Protection Corporation, dan juga go trade ini juga sudah diregulasi oleh FINRA. FINRA itu adalah Financial Industry Regulatory Authority. Nah mengenai proses depositnya sendiri ini juga cukup comfortable kalau menurut saya, karena go trade sendiri sekarang sudah disupport oleh local bank. Ya seperti misalkan BCA, BNI, Mandiri, BRI, dan juga bisa menggunakan virtual account. Proses untuk depositnya sendiri juga cukup cepat kalau menurut saya, bahkan kemarin saya coba tes ya, itu langsung real time. Jadi cuma nunggu sekitar beberapa detik ya, nggak sampai 1 menit malah dana kita sudah langsung masuk di go trade ini. Nah mengenai withdrawal fee, nah gimana nih kalau misalkan sewaktu-waktu dana saya harus ditarik nih karena ada kebutuhan atau lain sebagainya. Nah ini juga salah satu poin yang menarik karena withdrawal fee di go trade itu hanya 12 dolar. Ya ini cukup masuk akal lah kalau menurut saya dibandingkan dengan broker-broker lainnya. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa bahwa 12 dolar tadi cukup besar, karena kan kurang lebih ya sekitar hampir 200 ribu mungkin ya. Teman-teman pastikan bahwa dana yang diinvestasikan adalah menggunakan dana dingin atau bukan dana yang akan dipakai dalam waktu jangka pendek. Oke itu tadi beberapa keunggulan menggunakan go trade. Nah kalau misalkan saya mau mulai berinvestasi di go trade nih, gimana sih caranya? Nah jadi go trade ini sudah ada di playstore maupun appstore. Jadi kalian tinggal masuk ke playstore atau appstore kemudian cari go trade dan disitu ya kalian install dulu. Nah setelah install ya kalian sebenarnya nggak bisa langsung masuk ke go trade ini. Karena registrasi di go trade ini mirip-mirip seperti clubhouse lah ya kalau kalian tahu. Jadi based on invitation. Jadi kalau misalkan kalian belum punya invitation-nya ya kalian belum bisa join di go trade ini. Tapi untungnya saya punya invitation code ya atau token yang bisa teman-teman gunakan. Nah kodenya adalah 647289. Saya ulangi 647289. Jadi kalian bisa gunakan code ini untuk mulai bertransaksi di go trade. Proses registrasi juga cukup simple ya setelah kalian masukkan invitation code tadi ya kalian tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan. Kemudian nanti ada proses verifikasi ya upload KTP ya hal-hal standar lah ya mengisi pekerjaan kalian apa dan beberapa detail lainnya itu udah jadi. Dan kemudian gimana dengan proses depositnya? Nah proses depositnya sendiri ya tadi sudah disebutkan bahwa sudah supported by local bank. Jadi kemarin kebetulan saya coba trial ya dan kemarin saya coba deposit kurang lebih sekitar 1000 dolar ya menggunakan mandiri virtual account. Dan dananya sampai dalam waktu cepat yaitu hanya beberapa menit aja. Nah ini kemarin saya juga setelah registrasi kemudian saya melakukan deposit ya saya juga experience membeli beberapa saham menggunakan aplikasi go trade. Jadi dana 1000 dolar tadi saya coba beli beberapa saham yang saya belum analisa terlalu mendalam ya tapi saya cukup tahu perusahaannya dan secara valuasinya ya masih cukup oke. Ya misalkan kayak Indonesia Energy kemudian GE, Dominion Energy dan British American Tobacco. Tapi selain itu saya juga ada beli 2 saham lainnya yang sebenarnya valuasinya udah mahal tapi memang saya suka ya. Yaitu misalkan Coca-Cola dan juga Bershare Redway. Tapi Bershare Redwaynya ini yang B ya. Jadi saya coba rata aja ya dari kurang lebih 1000 dolar itu saya coba alokasiin rata itu kurang lebih sekitar 160 dolar. Nah nanti rencananya kedepannya juga saya akan tambah dananya di sini. Nah tapi tadi kan saya udah jelaskan beberapa kelebihan dari go trade. Rasanya gak fair nih kalau saya gak sebutkan juga beberapa kekurangan dari go trade ini yang perlu kalian ketahui ya sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui aplikasi go trade ini. Ada beberapa kekurangan yang saya perhatikan dari aplikasi go trade ini. Yang pertama adalah pilihan saham US di go trade ini masih relatif terbatas. Jadi memang belum semua saham itu bisa kita beli. Ya saat ini kurang lebih ada sekitar 770 perusahaan yang kita bisa beli sahamnya. Ya tapi 700 ini pun juga kalau menurut saya udah oke banget lah. Karena saham-saham yang terkenal, saham-saham yang wonderful company juga udah bisa kita beli ya. You name it. Kayak misalkan ya Google, Alibaba, dan lain sebagainya. Jansen-jansen itu kita sudah bisa beli sahamnya. Nah kemudian kekurangan kedua tadi adalah belum diregulasi oleh OJK tapi sudah diregulasi oleh SIPC dan juga FINRA. Nah kemudian yang ketiga adalah hanya bisa 3 kali day trading selama 5 hari. Ini gak tau ini sebenarnya poin positif atau poin negatif ya. Kalau misalkan buat teman-teman yang suka trading ya ini mungkin jadi hal negatif. Ya karena kan mungkin ada yang demen beli dan jual di hari yang sama. Nah di GoTrade hal ini dibatasi hanya 3 transaksi dalam 5 hari. Dan yang keempat adalah tidak ada DRIP atau Dividend Reinvestment Plan. Oke mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan ke teman-teman semuanya. Nah kalau misalkan kamu ingin mulai berinvestasi dengan aplikasi GoTrade ini bisa gunakan invitation code saya yaitu 647289. Nah kalau misalkan kalian sudah berhasil sign up dan juga membeli saham US pertamamu ya silahkan boleh komen di bawah ini. Share ke teman-teman semuanya gimana experience kamu ketika pertama kali membeli saham US. Oke mungkin itu dulu video dari saya semoga bermanfaat. Nah kalau kamu suka dengan video ini juga jangan lupa klik like, subscribe, share ke semua teman-teman kamu. Dan juga yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Nah akhir kata salam dari saya Rifan Kurniawan Indonesia Velo Investor. See ya! Selamat menikmati! Selamat menikmati!